kenapa sambal yang diulek rasanya lebih enak ketimbang di blender atau di grinder inilah salah satu pertanyaan dari sekian banyak pertanyaan dari ya dan pertanyaan ini sudah lama ada di otak Yadi bahkan jauh sebelum Roma menjadi biskuit hmm baiklah Yadi Limbat akan menjawab waktu habis dikutip dari detik.com mengulek atau menghaluskan bumbu atau sambal menggunakan cobek memang membutuhkan waktu yang lebih lama dibandingkan menggunakan blender atau grinder cobek bukan itu ini 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 cobek itu galon tangan kadang menjadi pegal jika bumbu yang diulek dalam jumlah banyak tetapi dibalik itu semua ya bukan begitu juga maksudnya tetapi dibalik itu semua bumbu dan sambal ulek punya rasa yang lebih sedap masakan yang ditambahkan bumbu ulek juga memiliki cita rasa yang lebih nimat hmm lantas apa rahasianya bumbu yang diulek secara alami ternyata mengeluarkan aroma dan rasa lebih maksimal prosesnya yang berjalan perlahan juga membuat minyak alami dalam bumbu makin keluar tekanan batuk ulekan pada cabai atau bumbu lebih keras dan merata sementara dengan mesin blender cabai dan bumbu hanya tercacah halus saja satu lagi yang membuat bumbu ulek lebih enak yakni karena bumbu tidak terpapar panas seperti menggunakan blender anda bisa menggunakan cobek atau ulekan tradisional yang terbuat dari batu maupun kayu dan inilah beberapa ulekan yang ada di negara berflower ini ulekan batu ulekan kayu dan ulekan dari tanah liat manakah yang paling banyak digunakan waktu habis durasi bro ulekan batu termasuk yang paling banyak digunakan dalam rumah tangga sesuai dengan namanya ulekan ini memang terbuat dari batu ya iyalah min masa terbuat dari donat hmm jadi pengen makan pempek sekarang kita coba baksunya batu yang terbaik adalah batu yang terbaik adalah batu gunung dari lahar gunung berapi bahannya yang padat dan kuat menjadikan ulekan batu ini awet dan tahan lama bumbu juga cenderung lebih cepat halus jika menggunakan ulekan batu ini sebelum membeli ulekan batu cermatilah kualitasnya karena ada saja penjual yang menjajakkan ulekan berbahan semen bagaimana Yadi bagaimana Yadi sekarang Yadi bisa tidur dengan pulas oke guys demikian penjelasan singkat dari saya orang biasa semoga bermanfaat dan tekan tombol subscribe di bawah bagi yang mau selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati